Oh, dia sering ngulung disini Ya, dia sering ngulung disini Dia punya rumah besar Rumah besar Terima kasih ya Pak RT atas bantuannya Jadi selamat pindahan disini juga Bener-bener membantu saya Sebagai RT ya Oh, Mas Zen, sini Mas Zen Oh, warga baru Ya, yang saya ceritain kapan hari Ya, Vivi ya Mas Oh ya, Mas Zen Jadi ini waker disini, Mbak Vivi Biasanya kalau malam dia Keliling Keliling, kadang kalau lomposnya disana Kebetulan Kalau misalkan Mbak Vivi butuh sesuatu Atau apa, butuh bantuan Ya tinggal ke Mas Zen aja Mas, galon Gak usah apa aja Galon saya gak perlu diangkatkan Sekarang udah tinggal ditaruh aja Sebenarnya sebesar pangnya juga ada Mbak Di depan, cuma namanya Mas Wawan Oh, iya, iya Jadi kalau butuh sesuatu atau Tapi kejauhan mending Mas Zen aja Disini kadang Lomposnya disitu Saya standby disana Mbak Oh, siap Mas Zen Ya ampun Jadi Seneng banget bisa tinggal disini Nomor HPnya Yang sudah tertera disini ya Mbak Vivi ya Iya Disitu Pak RT Nanti saya bawa masukkan grup Warga sini Oh ya, jadi kalau ada apa-apa Lebih dekat Jadinya sama warga sini Siap Ada info apa-apa Saya info kan di itu Kalau misalkan ada info apa-apa Iya, siap Jadi semoga betah ya disini Ke lingkungan ini Iya Mbak saya pamit dulu ya Iya Makasih Iya Mas Zen Kalau untuk orang yang bersih-bersih Ada nggak ya disini Bersih-bersih rumah ini Mbak Lebih ke lingkungan sih Kalau ada di dalam Saya bisa Saya bisa kok Mbak Oh tenang aja Saya bisa Kenalin Kenalin Siapa Mas Zen Gege Warga si Gege Oh iya Saya Vivi Warga baru Warga baru Nggak jangan diganggu Biar nyaman Nyaman HP lu Rumahnya Mas Gege di mana Nyaman HP Di besok Oh jauh Nggak Deket kok Rumah saya banyak Biasa orang kaya Oh iya Mas Zen Rumah depan Pojok pagar hitam yang gede banget Itu siapa Oh rumah saya juga Itu Anu Mbak Bos Oh Muda Bos Muda Terus Masih belum nikah Cocok sama Mbak Vivi Ya nggak mungkin lah Mau sama saya Yaudah nanti Saya juga pengen kenalan Iya sih Katanya butuh ini Nggak Udah aku barusan Saya minta tolong Turun udah kerja Satpam Satpam Waker Oh selalu deh Saya bisa kok semuanya Potong rumput Bisa potong rambut Juga bisa Eh Udah Sama saya aja Dihurus Ngapain Iya Mas Zen Saya juga mau istirahat Namanya siapa Vivi Vivi Saya pergi dulu ya Vivi dia Bentuk Saya tetep ya Mbak Iya makasih Mas Zen Penertiannya baik banget Dia tahu Mas Zen Inggeti di otak kamu ya Atau di hati kamu Hehehe Hehehe Dadah Hehehe 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 Dari mana lo Capek Habis pulang kerja Eh Woy Gue punya berita bagus buat lo Apaan Ada yang baru pindah Cewek Cantik banget Ramputnya Wah Alus banget Kayak Mama Lemon Kamu kan tahu sendiri Hidup aku sekarang Lagi fokus menata karir Eh Kan cewek Harus bareng bos Harus seimbang Biar ada yang men-support lo Eh tapi itu punya gue Masalahnya Lo harus ada seorang wanita Yang bisa buat semangat Berjuang bareng dari nol Lo gak mau Berjuang bareng dari nol Eh Lo kalau berkarir sendiri Yang suka sama kamu Cewek-cewek itu Mematrek doang Mata duitan Susah lo Menexinya Ehm Gimana ya Prinsip aku soalnya dari dulu Mapan dulu baru nikah Karena Aku gak ada pikiran untuk Deketin cewek Karena aku tahu Cewek itu Deket sama aku Cuma karena Mau harta aja Maka dari itu Lo seharusnya cari dulu Sebelum lo Tambah suris lagi Tambah terkenal lagi Jadi cewek Maksudnya apaan nih Berhentiin aku disini nih Cuma kasih tahu doang Kalau ada Orang baru Cewek cantik Tapi itu punya gue Gak penting banget Ya udah deketin aja Kalau itu punya kamu Gampang banget Eh takutnya ya Lo yang deketin Lo kan biasa Kadang suka Ah Orang-orang cewek yang baru pindah Ujung sana tuh siapa Mona namanya Dia suka sama lo Bukan sama gue Padahal yang ketemu duluan gue Ya kan dia yang suka sama aku Bukan aku yang suka sama dia Bukan aku yang deketin dia juga Ya tapi seharusnya lo Mending pindah rumah aja Biar dia suka sama gue Itu namanya takdir 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 Tiap hari lo takdir Berapa rumah Udah cewek cantik disana lo Harus terima Dengan lapang dada Lapang dada Pakai lo pehang Lapang dada Capek gue sama disini Banyak saingan Saingan cuma lo Parah lo Yaudah mending kamu aja yang pindah Eh Mbak Mbak Gue dapet kulitnya nih Harum banget Tuh Itu cewek yang kata gue Vivilia namanya Aku tau cewek itu Serius Tau dimana lo Eh inget deh Lo jangan ngerebut Punya gue lagi Enggak bener Aku tau cewek itu Mampus Udah kalah nih Kalah gue nih Kagak Kalah gue Enggak Tenang aja Cuma tau aja Enggak Aku gak deketin dia Eh Santai Emang gue percaya sama lo Kalau lo udah tau Udah abis gue Apaan sih yaudah Kalau emang Kamu anggap aku Sama kamu bersaing Untuk dapetin dia Yaudah Secara sehat aja Lagian aku juga gak deketin dia Gak akan Omwan lo barusan Kayak ada inisiatif lo Insya'ilah Apaan sih Yaudah lah Deketin aja Kalau mau Eh intinya itu punya gue ya AWS Oke Kita liat aja Kita liat aja Lu kan Iya Wah kencurin motor Hah Yaudah lah Eh aku capek Baru pulang kerja Otak nih pengen istirahat Eh pembeng gak pake mobil Oh pamer Pamer Iya bagus Pamer lo sama gue Hah Dari tadi aku ada omongan Pamer sama kamu Enggak kan Ya kagak lah Kincelong banget motor lo Iya ya Karena orangnya bersih Iya kan Eh selalu deh Eh Jangan ngerebut lo ya Apa? Jangan ngerebut tubuhnya gue Vivilia Ah Tenang aja Eh Sorry Ah Vivilia Vivilia Apa? Apa nyebut namanya? Gak apa-apa I'm coming Saingan sama gue lo Pikir gue gak bisa Selesai sama lo Kali ini gue bisa menang Gue punya Nih Vivilia Vivilia Kayak gue nih dulu Tapi para janda Vivilia Kamu ngapain ini sih Viverr? Oke kamu Tau dari mana lah Rumahku yang baru Bukan Vary namanya Gak bisa tau Kamu mending pulang deh Viverr Kamu gak capek apa? Kamu tuh udah punya tunangan kali Aku udah denger dari anak-anak udah loh Kita udah putus Setahun lalu Jadi kita udah selesai Kayak gini Saat rumah sama kamu Kamu mending pergi deh Viverr Aku pengen ngomong dulu Mau ngomong apa lagi sih? Udah gak ada yang harus diomongin Ya udah Duduk dulu Masuk ke dalam Aku sendirian di rumah Kamu pikir gue mau ngapain? Kamu gak gak apa-apa ya? Lu ngomongin 5 menit Iya JP, JP, JP LJP ini Ya elah ini orang-orang Keliling-keliling Yang dipikir disini Lu ngomongin Muter-muter Gak pulang-pulang Sebenernya Barusan aku gak langsung pulang Masih ke rumah Viverr Udah bilang sama lu Tuh punya gue Ngapain lu samperin Ya gini Kenapa aku deketin dia Karena Waktu aku masih sekolah dulu Aku udah suka sama dia Sebelum kamu suka sama dia Aku udah suka duluan Waktu aku masih sekolah Gak tau apa-apa Aku masih bocil Dia tuh temen kakak aku dulu Terus Waktu aku bilang suka sama dia Dia tuh bilang Kalau di masa depan Kami tuh harus jadi orang baik Dan sukses Dan aku termotivasi Sama ngomongan dia Makanya Sekarang Aku pengen banget Nagih janji itu Bentar Dia lebih tua daripada lu Dari gue juga Iya Lu masih ngarep Ya iyalah Iya Karena aku bisa jadi Kayak sekarang itu Kayaknya dia juga Tapi gak tau kenapa Barusan dia sama cowok Duh Kamu pengen Berlama-lama sama aku Kalau ngomong Sekarang dikasih jatah 5 menit Udah beda kali Aku gak pengen ya Tiba-tiba ada perempuan Dateng ke aku Terus bilang Jangan ganggu Ferry lagi Padahal aku gak ngerti apa-apa Fy Aku udah bilang Kamu Ngeliat aku ke sini aja Aku memperkenalkan diri banget Kenapa? Sebulan lagi Aku mau nikah Ya udah Masalahnya dimana? Aku juga gak ada Niatan untuk dateng Setelah aku jalanin Sama tunangan aku Aku gak cocok sama dia Jadi aku nyesel dulu Kutus sama kamu Ternyata Yang lebih nyesel aku Yang lebih sayang sama aku itu kamu Aku siap Tapi itu udah gak ada lagi Buat aku Kalau kamu nyesel Dan gak yakin Sama pernikahan kamu Ya udah Sebelum itu terjadi Batalin Gampang kan? Tapi bukan berarti aku bakal Nelima kamu lagi Maksud aku gini Kita udah saling tau Udah sama-sama tau Kamu tau aku Aku tau kamu Sulit untuk Membuka lebaran baru Sama orang lain Maksud aku Aku berani Untuk membatalkan pernikahan ini Aku pengen kamu pulang ya Mas cuma Udah gak ada lagi Kamu tau aku fam Kalau aku udah sayang Aku bakal sayang banget Tapi kalau sekalinya Udah disakitin Udah selesai Cukup Dia digodain sama cowok Wah mungkin tuh Suaminya kali Lu gak tunangannya Masa? Iya lah Pernah kiri Lebih tua Daripada lu Ngapain Dia masih depan sendiri Keliatannya dia tuh Risi Dideketin sama cowok itu Aku jadi penasaran Cowok itu siapa ya? Perasaan lu aja Udah lah lu Nger aja Tidur lu di rumah Nyaman aja Jadi pengen Gila lu ngapain Nyaman-nyaman? Biar tau Cowok itu siapa? Oke Bantu Bantu temen lu Gue punya ide Lu dateng ke rumahnya Lu geplak yang cowok Udah beres? Udah beres? Geplak aja Bantu? Hah? Gue bantu? Mayanya kekerasan Biar lu cepet tau lu Lu jadi pemulung Lama banget Lu nyaman-nyaman Masih nyaman Tapi Kalau misalnya Kamu nyaman jadi pemulung Percuma ya Dia udah tau sama kamu kan? Iya lah Udah tau muka gue ganteng kayak gini Dia pasti tau lah Ya Lu lah Masa aku sendiri sih? Emang? Eh gue tanya sama lu Sejak kapan pemulung ada temen-temennya? Hah? Bareng gitu berdua pemulung? Atau berkeluarga semua? Sendiri lah Dia kan juga gak tau sama muka lu Taunya waktu masih kecil Lu sekarang kan beda sama yang dulu Dulu lu hitam, dekil, gendut Sorry ya Aku udah Ganteng dari kecil Bukannya Gila Gue tau Di obat lu Udah selalu deh Kalau jadi pemulung Lu aja Gue bantu Gue bantu deh Tapi di balik layar Udah gak ada lagi yang namanya lembaran baru atau ini Itu udah Capek Aku cuman gak pengen sama orang baru yang harus aku belajar lagi Aku gak peduli itu Yaudah pulang ya Udah lima menit Pergi Enggak Sebelum kamu bisa niru aku Fi coba deh Kamu inget lagi Masa-masa kita masih sayang-sayangan Kamu tau Aku tau Fer Aku pernah sesayang itu sama kamu Tapi itu udah gak ada Udah selesai Ya aku tau kamu sakit hati Karena aku tinggalin sama orang lain Itu gak seperti yang kamu pikirin Aku dijodohin Yaudah Tapi buktinya kamu lebih milih dia kan Aku lebih menghargai uang tua aku Yaudah Fer Kalau kamu Lari dari tunangan kamu Dan balik aku Yang ada kamu bakal nambah-nambahin masalah Sama keluarga perempuan kamu Sama keluarga kamu Aku baru sadar Aku baru sadar Yang mau nikah itu aku Yang mau jalanin hidup itu aku Jadi aku berhak punya pilihan sendiri Tapi udah gak ada jalan lagi Buat aku Gak ada Aku masih yakin Kamu masih Perasaan itu udah hilang Gak mungkin Seperti itu Pasti kamu masih ada rasa sama aku Meskipun itu sedikit Aku udah capek Udah cukup Kamu inget gak Aku pernah sampai ngemis-ngemis Aku tau kamu ngomong kayak gini Karena aku marah Kamu masih marah sama aku Gak ada Aku gak marah sama sekali Gak ada yang namanya marah Kita udah selesai Aku tau kamu Aku tau kamu Kamu bisa pikirin lagi nih Ketika kamu mau ngomong Bener-bener Calm down Per Kamu inget kan Aku pernah sampai ngemis-ngemis Cinta sama kamu Minta kamu nikahin Tapi buktinya apa Kamu milih perempuan lain Aku Disitu aku sadar Kalau kita gak akan Pernah bisa Sama-sama Itu bukan karena aku Aku hanya punya tanggung jawab Sama orang tua Gini Yang namanya hubungan itu Bukan cuma antara kita berdua Tapi keluarga kamu juga Keluarga aku juga Keluarga aku juga tau Keluarga aku juga udah tau Gimana kamu ke aku Aku bisa perbaiki itu semua Udah gak ada Sama halnya kayak gelas yang pecah Mau kamu perbaiki Gak bisa Aku cuma pengen Kamu ngasih kesempatan buat aku Gak ada Buat aku jelasin semuanya Gak ada Akhir kali aku udah Ngasih kamu kesempatan Tapi buktinya kamu balik Milih dia Karena orang tua aku Orang tua lagi yang kamu buat hausan Udah Adanya seperti itu Percuma Kita mau berdebat Seharian pun Bakal muter-muter Gak akan ada ujungnya Kalau aku udah capek Ya udah Ini udah akhir Dari hubungan kita Jadi Jangan pernah ganggu hidup aku lagi Dan aku gak akan pernah Ganggu hidup kamu lagi Kumpah itu Ya udah lah Gak apa Jadi Biar aku tau sendiri aja Ya aja lah Yaudah gue bantu Tapi di balik layar Udahlah Cuma 1 juta doang buat gue Ya elah Eh Lu punya mobil Punya motor Punya duit banyak Sedekah dikit Kenapa cuma 1 juta doang Lu Masa lu sebulan berapa Banyak kan Gue bantu Tenang 1 juta Iya Tanya lu penasaran Sama cowok itu Tenang Cuma itu kan Kalau gue punya gue Kalau kamu bantuin apa Iya ngawas Ngawasin lu Cari baju Cari celananya Oke Oke 1 juta Gak ada ngerapin Dunia ini Yaudah Apa ya Eh Siapin Bajunya 1 juta Iya Langsung aku nanti Transfer 1 juta Oke Niat lu sama cowok itu kan Iya Vivi punya gue Tetep Gue sukain tua-tua Biar enak Percuma Dia gak mau sama kamu Gila itu orang Mau gak mau Lu pikir lu Kalau ganteng Nih muka gue nih Kayak botol Soso An Eh Kok langsung masuk Gak apa Enggak enak Lu punya orang Lu punya orang Lu punya orang lagi Lu punya Vivi Lagi kalau kamu Lu dikit Dikira balik Lu bilang aja Lu didan Apa Nih Gak sih ngomong itu Lu lah Eh Daripada lu digebukin sama warga Ya aku cuma pengen tau dulu Dia itu siapa Kalau udah tau Ya udah baru aku bongkar Kalau lu didanam Lu Betul masih ada Masuk aja Lu geplak palanya Udah beres Vivi masih upah Iya Suatu saat Aku buat kamu Nyembah-nyembah lagi sama Gila Gila Maver Main geplak-geplak gitu aja Ntar aku yang masuk penjara Udah lama ada gue di belakang Masih Bungi dulu Kalau ada apa Aku pasti langsung masuk Ini mas Mau Menyuri Enggak Susun banget sih Mas jadi orang Mau minta Barang bekas Mungkin ada disini Barang bekas Nggak ada mas Pergi aja Oh ini Jacketnya udah Udah Lawas Ambil saya aja Kayaknya iya Eh disitu Di depan ada tulisan Kemulung Pengamen Gak boleh masuk Ah mas Gak baca gak Kayaknya gak ada tulisan Ada Pengen aku liatin Ayo Gak percaya Barangnya mau masuk-masuk Ke dalam pagar kayak gini Gak boleh Saya emang mau ketemu Sama pemilik rumahnya Mas pemilik rumah ini Bukan Iya Saya suaminya Calon suaminya Suaminya Masih calon 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 suaminya Yaudah Pergi mas Bahaya nih Kayak gini nih Motor gak dikunci setir juga Kalau masih calon ya Gak usah sembarangan kayak gitu Ngusir mas Ya tapi tetep kan Nanti akan jadi suaminya kan Ini lu masuk sembarangan kayak gini Motor mau gak dikunci setir Gimana sih Yaudah Gusah marah-marah kayak gitu Gak enak di kompleks ini Ya Kan aku bantu kamu Biar kamu Tuh Kamu denger tadi kamu ngomong apa Calon suami Calon suami dari mana Kamu apain aku udah ngusir kamu loh dari tadi Kamu ngapain masih disini Kalau kamu Pergi sekarang Dia marah sama aku Marahan Pergi sekarang Calon suami kok diusir Ya nanti aku balik lagi ya Kalau kamu udah gak marah Jangan pernah ganggu aku lagi Iya mas bisa saya bantu Sebenernya saya haus mak Saya pengen minta air Boleh gak Yaudah ya Masuk Aku ambilin kemair Tapi saya kotor Udah gak apa-apa Masuk aja Masuk Mbak gak keberatan Udah ya duduk kebawah Nyantai aja Saya duduk di bawah aja Kak Vivi makin cantik aja Selama ini dia gak ada kabar Dan sekarang akhirnya kita dipertemukan lagi Apa mungkin ini yang dinamain jodoh ya Tapi dia aku lupa sih sama aku Eh Di atas aja kali mas Udah dibawa aja mbak Saya kotor Kamu gak inget saya Kamu di Eden kan Ya Allah Jadi kakak tau Sama aku Iya lah Kamu adiknya Mirna kan Ayo minum dulu Saya haus Kamu kok jadi kayak gini sih Kamu kok bisa jadi kayak gini sih Mirna Mirna dimana Aku beneran lost contact Udah lama sama dia Kalian kena musibah jadi kayak gini sekarang Kakakku Ninggalin aku Dia udah nikah Masa Mirna sampe sejati itu Biarin kamu untang-untung di jalan kayak gini Dan Menurut aku sih bukan cuma kakakku yang jahat Terus Tapi kakak Juga Aku Kak Vivi Kenapa aku jahat Karena gak mau tau tentang aku Kakak ngilang dari aku Aku harus kerja di luar kota Kerja di luar kota Kamu kenapa jadi kayak gini sih Kamu gak inget Aku pernah ngomong apa sama kamu Hai kakak Loh Mirna mana? Kak Mirna gak bisa ketemu kakak Oh jadi kamu yang disuruh ya Iya Yaudah gak apa-apa Aku titip ini Buat Mirna ya Oke Kenapa? Gak apa-apa Sebenernya juga pengen ada yang aku ngomongin sih sama kakak Yaudah ngomong aja Dan Sama gak sih Kalau ada anak kecil Yang suka sama kakak Suka sama aku? Anak kecil Iya Anak kecil yang mana maksudnya? Di depan mata kakak Kamu maksudnya? Iya kamu Iya Suka sama aku karena aku kayak Kak Mirna Kayak gitu kan maksudnya? Beda Kak Vy Ternyata Gak tau kenapa Kalau aku deket sama kak Vivi Eh Aku tuh Suka Aku nyaman Sama kakak Dan Kamu sekolah dulu yang pintar Harus lulus Kuliah yang rajin Jadi orang sukses Jadi orang baik Kalau kamu udah sukses Baru Boleh bilang itu sama aku Kau ke sekolah dulu ya Oke kan Ada-ada aja sih kamu tuh Oke Aku harus Jadi yang lebih baik Aku harus sukses Iya Yaudah aku balik dulu ya Aku kesini juga Berniat untuk jemput kakak Sekalian kita pulang Udah punya sim belum? Hih belum punya sim ya Yaudah aku yang di depan Kalau gitu Nih Oke Gak apa-apa Gak ngerepotin Gak apa-apa Udah? Oke Kamu tinggal dimana sekarang? Kolong jembatan Kolong jembatan Kak Oh enggak Aku gak mau ngapa-ngapain Tapi kok wangi banget sih Badan kamu Bau Ini bau Bukan wangi Gimana sih kakak? Yaudah aku tinggal sendiri disini Kamu tinggal disini aja Kalau gitu ya Kak Kamu punya nomor Myrna gak? Kamu inget gak? Biar aku yang telepon dia Bisa-bisa nge Sih dia tuh Dia Disetir Sama suaminya Jadi gak berani Untuk kabarin aku Untuk cari aku Tapi bukan berarti Myrna bisa ngusir kamu dong Kamu itu adik kandungnya Dan Yaudah mulai sekarang Kamu jadi tanggung jawab aku Aku udah kerja Aku punya rumah Kamu bisa tinggal disini Oke Nanti pelan-pelan aku cariin kamu kerjaan Aku gak mau kamu jadi kayak gini Aku berharap Lihat kamu tuh bisa sukses Kamu inget kan Kamu bilang apa sama aku Kamu bilang Suka sama aku Menikah sama aku Tapi kenapa jadi kayak gini Harusnya kamu nunjukin dong Dateng di hadapan aku tuh Ketika kamu udah mapan Sukses Kenapa jadi kayak gini Kasih Kak udah kotor Tau gak Tapi Udah gak Aku mandi-mandi dulu ya Ternyata kamu masih nganggep aku ya Kirain aku bakal diusir Purah-purah gak kenal sama aku Ternyata masih aja Kayak di film-film Ya enggak lah Ya gak nyangka aja sih Sikap kakak dari dulu sampai sekarang Kita gak pernah berubah Meskipun kakak udah punya kerjaan Udah sukses Tetap aja sikapnya Salam-salam baik Yaudah Serius Kamu boleh tinggal disini Oke Aku nanti bilang Pak RT disini Kak Kalau udah nikah Gak apa-apa Tapi kita Mau nikah dulu Biar kamu bisa tinggal disini Enggak Malu Aku gak punya apa-apa Sabar ya Oke Ya Dari dulu emang selalu sabar Sabar Nungguin kakak Nyariin aku Nyamberin aku Jangan dibahas lagi dong Kan bilang aku di luar kota Ya gak apa-apa Aku maklumin kok Itu semua Demi masa depan kakak juga Yaudah Kakak minta maaf ya Aku bakal terbaikin semuanya deh Aku gak pengen kamu kayak gitu Kamar mandi Mandi dulu Sebenernya masih pengen banyak yang aku omongin sih Mau ngomong apa Ya aku bersyukur banget Takdir mempertemukan kita lagi Aku tuh kangen banget sama kakak Aku juga sebenernya pengen banget ketemu kamu Tapi aku udah bener-bener kehilangan kontak kamu dan Kakak kecewa ya Sama aku Enggak Kakak gak kecewa Kamu bisa sehat sampai sekarang aja Kakak udah bersyukur Tapi kan kakak dulu Bilang sama aku Jadi orang yang lebih baik lagi Dan jadi orang sukses Sekarang Aku jadi kayak gini Yaudah kalau gitu Aku yang bikin kamu sukses Aku bakal bantu kamu Kamu tunjukin sama Myrna Kalau kamu bisa jadi laki-laki yang berhasil Aku gak malu kok Aku belum bersalut sama kakak Makin suka Kakak denger loh Dan kayaknya kamu gak perlu panggil kakak Kan kamu udah gede sekarang Saya panggil nama Panggil nama aja Kok kayaknya ada Mas Zen Tapi Kenapa Mas Zen Masuk Kenapa Saya ada kepinginan Ini siapa Oh Dia Pemulung Mas Didak Iya Kok kenal Gitu ya Oh Kenapa Aku ngapain sih Ngapain Mas Zen Kekitu Kenapa Mas Zen Dabur Ngapain Paket Oh Dia sering mulung disini Iya Dia sering mulung Iya Rumah besar Toh Rumah besar Taduh Enggak Dia bercanda iya iya kan aku enggak iya iya oke 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 Aduh, nakal banget sih Kayak gitu sama Zen, untung ada Zen aku jadinya pal Kok bisa kayak gitu sih? Saki tau gak kak? Ya bisa, karena aku pengen tau orang tadi itu siapa Sekarang udah tau Mbak nih, saling dengar sama Mas Tidak Adek kakak dari dulu Dulu, kita pernah sama-sama saling suka Yaudah, tinggal balikan aja, kan udah sama-sama sukses sekarang Gak sempet belajaran Iya kan, kita aja mas Pasti Yaudah, kalau muda ngapain disini? Saya mau Yaudah, bersih-bersih gak apa-apa nanti duitnya mau kasih Yaudah sekalian Katanya bisa apa aja, ya udah bantuin Mas yang bersih-bersih di depan Buat Cepera Mbak Vivi, gaji saya Saya gaji kamu Yaudah Kayaknya kalau ngumpul, ada garing gak ya? Garing, sama-sama gak jelas Saya bersih-bersih dulu ya Mbak Iya, bersihin ya, awas gak bersih Oke Udah sana bantuin Udah jadian aja biar Ini gak ganggu Mbak Vivi Iya, siap-siap Iya, aku tahu dia mau Padahal tujuan gua tuh Oh Wow, susah Sari ya, Gigi Kakak, kakak itu Kakak yang bayi Beli banget sih Jantungan liat kamu kayak gini Kakak pasti kecewa ya tadi ya Gak kecewa Cuma, kesel aja mas saya sih Myrna buang kamu gitu aja Terus Myrna dimana sekarang? Kak Myrna ya sekarang Udah bersuami Suaminya baik sama aku Yaudah Aku cuma pengen tahu aja Cowok tadi itu siapa Aku pikir cowok itu pacar kakak Atau suami atau siapa Harusnya kamu tadi dateng itu yang ganteng Aku cuma penasaran aja sama cowok tadi Aku pikir dia tuh pacar kakak Dia mantan Udah putus setahun lalu Tapi tiba-tiba dateng Minta balikan Memang masih sayang Tapi Udah lah Udah selesai aku sama dia Kenapa dia? Selingguh Ada perempuan lain Udah lah Aku ngapain cerita dia Kayaknya ketuaan Waktu-waktu gak cocok Jenggotan dia Udah kayak om-om banget ya Terus aku cocoknya sama siapa? Sama akulah Hehehe 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 Jebelin banget tau lo ngapain juga Tapi bener kamu yang punya rumah pojok itu Oh masih gak percaya? Ya udah ya Hehehehe Hehehehe Ada kakak keadean aja Kalo gitu Vivi Hehehe Dari itu Aku berusaha Untuk Bisa lebih sukses Dan Lebih rajin Aku lebih rajin Sekolah waktu itu Sampai akhirnya Sekarang jadi orang Jadi orang Emang lo gak jadi orang ya? Masih anak kecil ya? Iya Hehehe Mirna tuh sering cerita kalo Aduh Via deh aku tuh males banget Suruh sekolah Bangunnya siang mulu Gitu kan? Ya gitu Sosok-sosokan Nembak Aduh sosok-sosokan bilang sayang Emang untuk itu aku udah suka sama kakak Eh Vivi Sekarang? Masih Ini tuh namanya takdir kan? Ya Eh Vivi Kita dipertemukan Kakak pindah ke perumahan ini Disini ada aku Padahal udah hampir 10 tahun deh kayaknya Masih ada rasa itu? Karena semenjak itu Aku sampe sekarang gak pernah deket sama cewek Aku fokus Menata karir Dan Ya Sekarang ketemu kakak lagi Aceh banget sih Bangga aku Bangga aku Sama hasil yang udah aku meraih Itu semua juga bakar kakak Aku pengen nyusul kakak aku Sekarang aku waktunya untuk serius sama kamu Hmm Bentar ya Sebelum kamu ngomong Aku mau bersih maka kamu Pengen tau Tampang ganteng kamu tuh kayak gimana sih? Niat banget Ini Masih aja tetep kayak dulu Aisido ya Hehehe 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 Gege nyebelin itu Yang makeupin aku Hehehe Masih tetep kayak dulu kok gantengnya Aku nane-aneh aja sih Aku nane-aneh aja sih Yaudah aku bersihin aja kamu Sambil kamu ngobrol Kamu mau ngomong apa? Mau ngebuktiin keseriusan aku Dari dulu Terus? Terus? Aku pengen nikah sama kakak Hehehe Kok ketau sih? Hehehe Dasar gembel Hehehe Tapi kalo misalnya gue kayak gini emang Masih kakak masih mau sama kamu Berarti ya tadi aku mau ngajakin kamu tinggal bareng Iya sih Gak heran Tetep aja baik dari ini Sama semua orang juga sih Dan sekarang aku ulangin pertanyaan aku yang tadi Sekarang aku udah sukses Sekarang aku udah mapan Dan aku udah menata pribadi aku yang lebih baik lagi Aku mau nangis janji sama kakak Janji? Apa? Kakak mau nikah sama aku? Emang gak masalah Usia kita Jauh loh Kamu dibawa aku Emang Harus Usia sama gitu? Ya gak sih Karena Yang namanya Usia itu gak menjamin kita bisa dewasa Ya Jadi Yes Aku mau Aku mau nikah sama kamu Udah sini aku bersihin dulu Ya ampun Jadi jangan gini sih deh Kau ada disana Kau ada disana Kamulah salah satunya Aku yakin Kau ada disana Karena Kau terserah Ia Ia Terserah Itu